Coba angkat tangan deh disini di ruangan ini di masjid ini yang sholat zuhur jamaah ini Siapa yang masih punya tabungan di bank konvensional Ayolah pak, beranilah hijrah Berani dong hijrah, stop Yang namanya riba itu stop Berekonomilah dengan Islam Syariah, syariah pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'adah sadaka wa'adah Wa'anasar arda wa'adah jundahu wa'adham al-azad wa'adah La ilaha illallah Wa la na'abur illa iya muhrisina lahudina Wa la karyan ta'abirun Allahu wa salli wa sallim Ala sayyiduna Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'li Faya'abadullah Usikum wa nafsi bitakwallahu Perpadal mutakun Bapak baik berskalian yang dirahmati Allah subhanahu wa'ala Maafkan, izinkan saya langsung Nanti, kira-kira jam 1, kurang 5 menit Kita selesaikan Untuk memberi kesempatan Sholat Ba'diyah Zuhur Dan sekarang, niatlah itikah Agar Allah memberikan pahala buat kita selama kita duduk Selama menunggu waktu untuk Ba'diyah Zuhur Hari ini, kita lanjutkan lagi kaji kita tentang ekonomi Topik yang memang saya geluti Topik yang memang harus kita asah kemampuan Agar kita semua paham Bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhalladina amaluhulukhi silmi Kapah Walatatabiu khutwati syaitan Innahu ulakum aduh wa mubi Hai orang yang beriman Masuklah ke dalam Islam secara utuh Kapah semuanya Jangan separuh-separuh Sebagian Dari kita Memahami Ayat Yang barusan dibacakan itu adalah Bahwa Islam dipakai kalau cocok Kalau gak cocok, gak dipakai Dan Allah memang sindir ini Allah sindir seperti kita lagi Jalan di tempat yang gelap Ya kadul bartu yahtafu nafara Hampir-hampir saja kilat menyambar penglihatannya Kalau kilat Menyambar Terang, dia jalan Kalau gak ada kilat Gelap, dia diem Maka ini sindiran dari Allah Kepada orang-orang yang pakai ayat Kalau cocok dengan dia Kalau gak cocok, gak dipakai Dan Begitu Nah Ini memang terjadi sejak zaman Belanda Sejarah Di zaman Belanda itu Kalau kita mau naik haji Dipasilitasi Dipasilitasi Ya Kan ada itu Rombongan haji yang pertama itu Jamniatul Kher Itu dipasilitasi oleh Belanda Ya Dikasih Kasih kesempatan Kasih cuti Dan sebagainya Pesawat Dulu bukan pesawat Kapal laut ya Dipasilitasi banget Tapi begitu kita ngomong merdeka Ditangkep Begitu kita ngomong soal Belanda Penjajah Ditangkep Tapi dipasilitasi Artinya apa Ya begitulah Belanda dengan VOC-nya Ferenitke on the Sinister Company Yang menguasai perdagangan Kudu beli sama dia Kalau gak beli sama dia Wow Dianggap kaki tangan Maka gak boleh Demang Itu setoran Nama dia pada semua Dibiayain Dikasih duit Dikasih makan Dikasih gegares sama Belanda Akhirnya gak bisa ngomong apa-apa Gak enakan Udah dikasih gegares Bagaimana coba Dikasih makan sama Belanda Bagaimana coba Gak bisa ngomong apa-apa Nah itulah jahatnya Sementara Kalau ibadah doang Dikorasi Banyak masjid yang Difasilitasi oleh Belanda Berangkat haji Juga difasilitasi Puasa Ramadan Juga libur Satu bulan suntuk Jadi teman-teman Jaman sekalian Islam gak benar Kalau dengan cara Diibadahi Seperti itu Islam mengajarkan A to Z Dari A sampai Z Islam mengajarkan Mulai buka mata Bangun tidur Sudah Islam Sampai tutup mata Mulai berangkat-berangkat Kantor Sampai pulang kantor Mulai menyusun negara Sampai bubarnya negara Istilahnya begitu Istilahnya Jadi Islam wajib dipakai Untuk semua aspek kehidupan Namun pengertiannya yang luas Jangan sempit Jangan sempit Hubungkanlah Quran Hadis Ijma Kiyas Semua dipakai Jangan cuman Sepotong-sepotong Kafah berarti utuh Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita amatin Kalau Islam dipakai Cuman buat zikir Solat, zakat, puasa, haji Maka apa artinya Islam juga mengajarkan Perang pak Islam mengajarkan Memilih presiden Islam mengajarkan Politik Ekonomi Sosial Budaya Hankam Ekspor Impor Impor Visa Paspor Tidak ada satupun Yang tidak tercantum Dalam Islam Cuman sebagian dari kita Mungkin enggak buka-buka Seringnya ngaji Wudu lagi Solat lagi Ntar mau bulan Ramadan Puasa lagi Pertengahan Ramadan Nayratul Qadar lagi Habis itu Hikmah Idul Fitri lagi Udah gitu Hikmah Maulid lagi Lalu Habis itu Israq Mi'rat lagi Lalu Persiapan Ramadan lagi Tiap tahun Seperti itu Sementara baru ngomong politik Sedikit aja langsung dicap Wah ini politik di masjid Wah ini begini Begitu Kayak zaman Belanda Iya Kita diperlakukan Seperti zaman Belanda Siapa bilang pak Enggak boleh ngomong politik di masjid Boleh Boleh pak Islam mengajarkan itu pak Islam mengajarkan Al-Ma'idah 51 Diajarin Al-Ma'idah 52 53 54 Diajarin pak Orang munafik itu diajarin Dikasih kabar Suruh kasih kabar Buat orang munafik Siapa dia Yaitu orang yang mengambil Orang kafir sebagai pemimpin Dengan mengenyampingkan orang beriman Itu ada ayatnya Namun Dalam topik kita kali ini Yang kita bicarakan Ekonomi Maka itu saya katakan Ipolexos buthan kamnas Diajarin di masjid Ideologi Politik Ekonomi Sosial Pertahanan Keamanan Nasional Hankam rata Waskat Semua diajarkan di masjid Karena Rasulullah demikian Contohnya Rasulullah angkat Panglima di masjid Usama bin Zaid Diangkat di masjid Oleh Rasulullah Rasulullah mengangkat Umar bin Khotob sebagai amil Umar bin Khotob itu amil Zakat Di seluruh jazirah Arab Kecuali Yaman Yaman amilnya Mu'asi bin Jabal Diangkat sama Rasulullah di masjid Rasulullah terima tamu di masjid Rasulullah mimpin pasukan dari masjid Rasulullah latih pedang di masjid Pak Pedang dilatih sama Rasulullah di masjid Ditutup Masjidnya pakai kain Itu sahabat Terang-terang Terang-terang melatih pedang itu di masjid Rasulullah langsung yang latih Hadis Bukhari wa Muslim Jadi jangan mengatakan Islam itu cuma sedekah Zikir, sholat, puasa, haji Selesai Enggak bisa Perjuangan, perlawanan terhadap Belanda Di Jakarta Pertama kali disusun di masjid Itu masjid Al-Makmur, Tenabang Dulu masih bambu-bambu doang Mengusir Portugis itu dari situ Berkumpul itu dari Mataram Dari mana-mana Dari Ternatit, Tidore Berkumpul untuk mengusir Portugis Itu di masjid Al-Makmur, Tenabang Dibilangan kampung Melayu Mengusir Belanda dari masjid Al-Atik Dari masjid Al-Atik Di Cipinang Mengusir Belanda Bagaimana caranya mengusir Belanda Diplopoli oleh Guru Marzuki bin Mirsot Di mana ada ulama Di mana peran masjid itu berfungsi full Kaka Belanda gak bisa masuk Di gondang dia ada Guru Khalid Yang mimpin Belanda gak bisa masuk Di condet Pak, Belanda gak bisa masuk Kenapa ya? Karena di situ ada Mat Gendut Dari ujung Dan di Ciliditan Ada Guru Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad Gak masuk Pak Ada sejarahnya yang kita buka Di beberapa tempat dimasukin Belanda Ya di Senin Di mana lagi tuh Kita lihat bangun-bangunannya ada kan Tapi begitu masuk Kuitang Kagak berhasil Pak Kenapa ya? Karena di situ ada Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang Kekuatan Islam yang model begini Udah mulai kita lupain Karena kita gak kenal siapa ya Di poko jan Guru Majid itu yang mimpin Kita kenal? Gak kenal Karena selama ini kita mengatakan Masjid itu tempatnya sholat Itu deh Gak bisa Pak Perjuangan melawan penjajah Belanda Itu kita awali di masjid semuanya Pertemuan pertama kali Bung Karno Dengan Haji Agus Salim Dan Haji Omar Saki Cokro Minoto Haji Omar Saki Cokro Minoto Dimana? Pertama kali ketemunya Haji Agus Salim sama Bung Karno Pertama kali ketemu Kenalan dimana? Tuh Masjid Baitul Mugni Kuningan Saksinya Guru Mugni Ya dipertemukan di situ Dan disusunlah Lalu menyusunlah kemerdekaan Di masjid Pak Karena itu berdayakan masjid secara utuh Nah hari ini kita bahas soal ekonomi Nah berdayakan dengan ekonominya Masjid mesti jadi tempat pulang Pulang bawa sembako dari masjid Kenapa? Karena masjid menyediakan jual sembako Beli Quran itu di masjid Biasa, umum Beli telur di masjid Beli terigu di masjid Bawa pulang tuh Apalagi ini masjid kantoran ya Kita agak repot Tapi masjid yang di kampung-kampung Mesti sampai ke situ tuh Setiap masjid punya Setiap masjid punya Setiap masjid punya Beberapa masjid yang Al-Fakir bina Yang saya bina Itu saya bilang Saya wajibkan itu Mana mini market buka Buka di sebelah masjid Langsung buka Jangan pakai mini mart Enggak Enggak mau pakai mart Market 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 Enggak Tulis aja langsung Toko sembako Begitu Kenapa ya? Karena pertama kali Mesti urusan lapar Juk dulu Maka penuhi itu semua rasa lapar Beras mesti ada di masjid Terigu mesti ada di masjid Telur mesti ada di masjid Gula mesti ada di masjid Apalagi itu Sembako Sembilan bahan pokok Ya itulah Mesti ada di masjid Yang tidak pernah lapuk Di telan zaman Yang tidak pernah Berkurang kebutuhannya Kalau masjid bisa menyediakan sembako Udah aman Kita gak perlu lagi yang lain Yang lain cuman opsional Paling ke toko-toko yang lain Kalau gak dijual di masjid Baru ada Bapak Ibu sekalian Rahmatullah Saya ceramah begini Lihat deh Besok ntar dibully Atau mungkin sore ini Abis dimaki-maki di twitter Allahu 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 Allah Allahu 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 Kenapa bilangnya Sok tau Ngomong produk sendiri Handphone lo aja Samsung Digituin saya Saya ngomongin Sebelum itu terjadi Bapak Ibu sekalian Yang punya akal sehat Kita itu pakai produk muslim Awal Kalau gak ada Baru yang lain tuh gak apa-apa Kenapa handphone yang masih Samsung Karena belum ada Handphone merek Barokah Kalau ada handphone merek Barokah Gue beli Dengan catatan Mutunya sama Kualitasnya sama Dan kebagusnya sama Begitu dong Karena gak ada Maka kita pakai Samsung Karena gak ada Maka kita pakai OPPO misalnya Ini speaker mereknya apa nih Krez Jerman Asal jangan produk Cina aja Corona loh Gak ada masalah pak Gak ada masalah Kenapa Karena kita belum punya produk Yang diproduksi oleh orang Islam Tapi kalau ada Terus masih pakai yang lain Itu di luar sunnatullah Kalimat zawil kurba Kerabat lebih dulu Itu berfungsi ganda Mau sedekah Jangan jauh-jauh pak Tetangga lo dulu Udah pada kenyang belum Ada gak tetangga yang kelaparan Begitu Gempa Ada di Jakarta Banjir Ada juga banjir di Jawa Tengah Banjirnya dimana yang kita kasih Jakarta dulu pak Oh udah cukup banyak Baru oper ke Jawa Tengah Jakarta gak gempa Jawa Tengah gak gempa Yang gempa di Liwa Yang di Liwa dikasih langsung Gempa disono Itu kerabat dulu Yang terdekat dulu Berlaku ganda Berlaku Bertafsir yang luas Seperti itu Begitu juga soal belanja pak Begitu juga soal belanja pak Belanja itu yang terdekat dulu dong Pak Aji dulu Sebelah rumah lu Sebelum Indomaret Sebelum Alfamaret Sengaja saya sebut Artinya bukan saya sentimen Bukan saya melarang Dan bukan saya mengharamkan Gak ada kata-kata saya mengharamkan Atau melarang Tapi kalau seandainya Semuanya lari ke toko-toko minimarket Jaringan-jaringan itu Siapa yang beli ke Pak Aji Siapa yang beli ke Ibu Aji Siapa Kesian gitu loh Maka Berlaku itu Ke kerabatan lebih dulu Jangan lewatin warungnya pak Jangan lewatin Apalagi beli banyak Cuma selisih 2000 perak Pilihnya ke tempat yang jauh Tapi selisihnya 1000 rupiah Apa-apaan ini Bensin lu aja ke sana juga udah lebih mahal Parkir lu disana juga udah lebih mahal Terus pasti belain begitu Ini Amat Allah jangan pakai hitung-hitungan deh Beneran pak Kita belanja ke tempat-tempat Yang dekat rumah Kepada Pak Aji Ibu Aji Warung-warung janda Nah kita maunya ke warung janda Yang umur 20 tahun sih Ribet jadinya Orang nenek-nenek Begitu ya Itu dibelanja Itu untuk ekonomi pak Kemaslahatan umat Berantakannya sistem kita ini Karena begitu Karena begitu Dari mulai awal pak Petani Ya petani Kita terpaksa beli produk Cina Bukan orang Cina di Indonesia ya Jangan salah paham ya Jangan dipotong Sehingga saya ceramahnya sarak Jangan Ini Cina yang saya maksud RRC RRC dah gue sebut Bukan Cina Karena orang Cina di Indonesia Ya saudara kita Saudara sebangsa Setanah air Cucu-cucunya Buyut-buyutnya Udah turun-temurun Dimari Gak ada masalah Kita bertanggak dengan mereka Yang saya maksud ini Cina yang RRC Kita kepaksa beli produk mereka Karena murah Kenapa ya Karena gak ada girah Di hati kita Saya cukup lama Tinggal di Malaysia dulu Sebelum aktif di Indonesia Itu mereka gak pernah takut pak Dengan serbuan Gak pernah takut Dengan serbuan Barang Cina Gak pernah takut Kenapa ya Silahkan banjir di Malaysia Dia bilang Silahkan Habis Pemerintahnya gak berpihak Sama kayak kita Kalau berpihak Mesti dibatesin dong Akhirnya Allah paksa Batesin dengan Corona Ya Mantep Cakep Akhirnya terpaksa Membatasi diri kan Di Wuhan Tadi gak boleh pakai jilbab Sekarang Allah bikin Semua pakai jilbab Pakai cadar sekalian Kata Allah Laki perempuan sekalian Pakai cadar Tadi cadar gak boleh Jilbab gak boleh Di Wuhan Allah bikin Pakai cadar Laki perempuan sekalian Pakai cadar Allahu Akbar Allah kalau dia berbuat Itu Masya Allah Kita akhirnya beli Nah di Malaysia itu Gak pernah takut Pak Masuk serbuan barang Cina Terserah Kenapa ya Kagak bakal dibeli Kagak bakal dibeli Pak Demi Allah Ini saya bersumpah Waktu saya disono Sama Kak Ayah Kak Yusuf Tempat yang saya tinggalin Lagi lewat nih Kak Ayah kita makan dulu ya Kita makan di satu restoran Tak 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 disitu Pak Gak bawa disitu Pak Kenapa Yang punya orang Cina Beli mainan buat anak saya Bawa pulang ke rumah Ya ah Bulan depan saya mau pulang dulu Kangen sama anak Sama bini Kangen mau pulang dulu Beli mainan Ditunjukin sama dia Pak Tak nak disitu Pak Jangan disitu Pak Katanya itu punya Cina Itu di Malaysia Jadi gak bakal takut Selbuan silahkan masuk Semua produk Cina silahkan masuk Kagak bakal dibeli oleh mereka Kenapa Karena dia punya ghirah Dia mengamalkan Islam Bukan cuma sholat zakat puasa haji Membeli pun dengan Islam Berdagang pun dengan cara Islam Menjual pun dengan cara Islam Karena Islam diturunkan oleh Allah Lengkap bukan cuma zakat puasa haji Kami lagi berjalan Pak Bensin kami tipis Pak Lewat ini Kastrol Yuk kita beli minyak Saya lihat Tak nasi itu Pak Lewat sel Pak ini udah habis ini bensin Kita lagi bunyi-bunyi-bunyi Kita dorong nih Akhirnya jalan tol Lewat bensin sel Kagak dibeli Pak Sampai dia ketemu Petronas Terus baru masuk Baru beli bensin Kenapa ya? Gak bakal dibeli Dan tidak ada Pak Orang pribumi Malaysia Yang bangga naik Honda Suzuki Kagak bakal Dia pasti naiknya Proton Atau Pro 2 Pasti Pasti Saya pastikan Ada teman kami pernah Karena mungkin nyari mobil yang murah Yang second Dapet Honda Itu malunya minta ampun Kenapa? Karena tiap hari dicengin Ya mobilnya Honda Dicengin Akhirnya dia gak tahan Dia budu-budu jual Dia beli Akhirnya Petronas Kita belum Kita punya SMK Cuman gak jadi-jadi Begitu TV One Investigasi SMK Maksudnya mobil Cina juga Ya Rabb Innalillahi wa inna ilaihi Raji'un SMK Cina juga Ternyata Alhamdulillah Saya udah menyiapkan materi Sebenernya Tadi belum mulai Tadi baru pembukaan Baru pembukaan Tadi Anda udah siapkan materi Soal pembangunan ekonomi dalam Islam Kita mulai dari surat apa itu? At-Taubah ya Yang berkerjalah Karena Allah Orang beriman Rasul yang beriman Akan melihat hasil Kerja'amu At-Taubah 105 Hadis Nabi Muhammad SAW Yang diriwati oleh Tabari dan Baya Hakki Rasulullah bersabda Barang siapa di waktu sorenya kelelahan Karena kerja Tangannya Maka di waktu soren Yang mendapat ampunan Dari Allah SWT Dalam hadis yang lain Sebuah ampunan Sebuah ampunan Dari dosa Yang tidak bisa ditebus Dengan 100 kali Pergi haji Coba Jadi ada dosa Yang sangat besar sekali Tapi gak diberitahu oleh Nabi dosanya apa Nabi cuma mengambat Mengatakan Tidak bisa ditebus Dosa itu Walau dengan 100 kali pergi haji Dosa apa itu Ya Rasulullah Kata para sahabat Nabi gak bilangin Cuma Nabi kasih solusi Namun dosa itu Dihapus oleh Allah Dengan letihnya Mencari nafkah Buat keluarga Jadi jangan dikira Orang yang ngayuh becak Itu hina Demi Allah Kalau dia tahu Hadis ini Kalau dia tahu Makna letihnya Mencari nafkah itu Minta doa sama dia Doanya gak bakal ditolak Oleh Allah SWT Dan kedudukan Tukang becak Yang keluar keringat itu Lebih mulia Diisi Allah Daripada orang Yang berpangku tangan Yang tiap hari Keluar masuk masjid doang Dicintai oleh Allah Dan Nabi Muhammad Gak pernah Cium tangan Abu Bakar Siddiq Nabi Muhammad Gak pernah Cium tangan Umar bin Khotob Usman bin Afan Atau Ali bin Abi Talib Silahkan cari Dimana hadisnya Tapi lihatlah Rasulullah Pernah mencium tangan Ibn Jabir Kenapa Karena Ibn Jabir Ini tangannya kasar Kenapa Dicium tangannya Karena dia tukang batu Ibn Jabir Itu memecahkan batu Dan Rasulullah Peluk dari belakang Siapa yang mau jual Siapa yang mau beli budak ini Bercanda gitu ya Ya Rasulullah Gak ada yang bakal mau Beli budak ini Ini murah Gak kau mahal Diisi Allah Dipegang tangannya Ditarik sama Ibn Jabir Karena malu Tangannya kasar Keparutan Ditangkep tangannya Rasulullah Dicium Kenapa Ini tangan sorga Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahu 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 Bapak Ibu Habis dengar hadis ini Langsung jangan Gosok-gosok tangan lu ya Biar kasar gitu ya Beda Itu kasarnya alami Ini kasarnya Pencitraan gitu ya Jadi hadirin sekalian dimulakan Allah Disitulah Letak mulianya Orang-orang yang Berekonomi secara Islam Maksudnya kita Jangan pisahkan Ekonomi dalam Islam Jangan Ya Hanya 11% Industri perbankan syariah Yang ada di Indonesia Karena kita lebih doyan riba Iya pak Coba angkat tangan deh Disini Di ruangan ini Di masjid ini Yang sholat Zuhur jamaah ini Siapa yang masih punya Tabungan di bank konvensional 11% pak Malu pak Dengan Allah SWT Itu kalau punya Iya gak apa-apa deh Buat store gajian Boleh Aneh juga masih ada Konvensional Tapi semata-mata Untuk lalu lintas doang Bayar Tapi kesalunya Nol melulu Begitu loh Kenapa ya Karena masuknya ke bank syariah Biar apa ya Biar tumbuh bank syariah Di Indonesia Gitu loh Tapi kita masih taruh Masih mau Ban konvensional Majelis ulama itu Dibilang bunga bank itu Haram Gak ada yang dengerin Majelis ulama apa sekarang Ayolah pak Beranilah hijrah Berani dong hijrah Stop Yang namanya riba itu stop Berekonomi lah dengan Islam Syariah Syariah pak Wah ustaz Kalau dihitung Kalau dihitung-hitung Minjem uang Di bank Itu Hampir gue sebut Namanya Kalau disebut Jadi Apa namanya Jadi Jadi apa namanya Pencemaran Menghalangi di bank itu Besok dipanggil bar es krim gue Bang itu ustaz Itu bunganya kecil ustaz Tapi kalau bank ini Yang syariah Kok lebih gede Saya balikin Gitu pak Nah ini orang-orang yang Error Cara berpikirnya Sama dengan orang yang berkata Kalau belanja disitu Gula Sekilo Cuma 8.500 Di pak haji 8.700 Beda 200 perak cuy 200 perak Brother Kencing aja goceng sekarang Itu masih pentingin itu Gila aja Itu sedekah buat pak haji Karena toko-toko yang biasa Ante datangin itu Langsung dari distributor Sedangkan pak haji dari distributor Ke reseller dulu Principal dulu Baru ke distributor Baru ke sub distributor Baru ke reseller Baru ke Agen baru ke pak haji Bagaimana pak haji bisa bersaing sama mereka Kecuali otak Otak sehat kita Yang berani Membeli ke pak haji Walaupun selisihnya Seribu rupiah Begitu juga soal syariah Kecuali otak sehat kita ini Berkata Ini bisnis sama Allah Saya gak lihat Untung ruginya Yang penting halalan Toi yiban mubarakat Beres selesai Mau selisih sejuta Kek dua juta Kek preketek Sabuduk teing Masa boduk Yang penting Saya tidak ikut-ikutan riba Yang penting Saya tidak besarkan konvensional Yang penting Saya mau Dan hanya mau Bank syariah Kalau kita punya pikiran Seperti itu pak Jaya pak Kita pak Kalau kita punya Puran seperti itu Dahsyat kuat pak Umat islam pak Sekali umat islam Cuma di jakarta doang Boykot satu produk Ingat gak produk roti Gue gak usah sebut Namanya pasti lo tau Tau gak Dan senyum-senyum aja Tau gak Waktu itu pernah Melecehkan sedikit Tadi umat islam Kita cuma main di sosmed doang Jangan beli produk roti itu Bangkrut Dijual gratis Di pinggir jalan Semua Kalau umat islam Lanjutin tuh Cuma apa umat islam Katakan Udah jangan Udah jangan Dibilang haram Jangan dibilang haram Udah lupain Lupain Kesian banyak karyawan Kesian Kita beli lagi Baru hidup lagi Coba Gak lihat kekuatan Kayak begini Dulu ada kan Telepon kan Ketika coba-coba Melecehkan umat islam kan Gak usah langganan Telepon itu Bangkrut pak Sebentaran Udah ya kita bilang Jangan Ini aset negara Udah ya jangan Langganan lagi Langganan lagi Tapi tiga hari Sempat panik Kenapa Gak ada pemasukan Sama sekali Gak ada yang isi pulsa Untuk telepon itu Pernah terjadi kan Nah kekuatan ini Kekuatan ini Gak pernah kita sadari pak Sementara kita Cuman ngaji Pulang Ngaji pulang Ngaji pulang Ngaji pulang Ngaji pulang Maulid pulang Maulid pulang Maulid buli Maulid kebuli Maulid kebuli Besek Besek Kalau begitu Gak punya kekuatan kita Oh ya udah jam satu Mohon maaf Mudah-mudahan Insyaallah Insyaallah Kita sambung lagi Bulan depan Tapi yang mau Bertanya jawab Tutup dulu Silahkan Diam untuk bertanya jawab Yang solat Ba'diah Silahkan Di belakang solat Ba'diah Jam satu Sementara kita tutup Al-Haziniah Wa'likuliniatin Salihah Wa'lah haddatin Nabi Al-Fatihah Subhanakadabihamdi Subhanakadabihamdi Ashadu Alla ilaha ila Anta Astaghfirika Wa natubu ilaih Bilaitufiq wal hidayah Wa alafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV